Sebanyak 19 kesenian helaran memeriahkan kegiatan Galuh Etnik Karnival tahun 2022 pada Sabtu 11 Juni 2022 di Alun-Alun Ciamis. Kegiatan tersebut dalam rangka hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-380. Dari 19 kesenian helaran, 17 kesenian diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan 2 kesenian helaran lainnya dari luar daerah. Dalam kegiatan tersebut kesenian helaran diarak dari Kantor Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau disebut Pora Ciamis yang berada di Komplek Perkantoran di Kelurahan Kertasari Ciamis menuju Alun-Alun Ciamis. Padahal pun rutanya melalui Jalan Pasar Manis Ciamis, Terminal, kemudian Stadion Galuh. Arak-arakan berlanjut ke arah Gaya melalui Belok ke Jalan PMI setelah itu baru ke Alun-Alun Ciamis. 17 kesenian helaran dari Kabupaten Ciamis tersebut diantaranya yakni Fashion Karnival PPSC Cihaur Beti, Naga Wiru Ciumwenara Rengganis Ciamis, Rombong Nganyi Iteng, Singa Lugai Sukadana, Pebagik Sukamantri, Tari Keles Studio Titik 2 Ciamis, dan lain-lain. Sementara untuk dua kesenian helaran dari luar daerah yaitu Reoke Prajuritan Yogyakarta dan Manukyanur dari Kota Banja. Hampir aktivitasnya dibatasi, dua tahun juga kita enggak ada kegiatan, termasuk memperingati hari jadi Ciamis, selama dua tahun kan kita dilaksanakan secara berdua. Sekarang aturan sudah membolehkan secara langsung, jadi wajar kalau masyarakat sangat anusias. Kesan dengan acara ini Pak gimana Pak? Pak sangat luar biasa, sangat luar biasa, support hubungan masyarakat juga sangat luar biasa. Kita ingin maju bersama-sama dengan masyarakat. Bentuk kedepannya Pak? Bentuk kedepannya gimana Pak? Kita harus lebih baik, kita harus lebih baik, masyarakat juga sejahtera, acaranya juga harus lebih banyak, lebih berkualitas. Dan akan diadakan setiap tahun ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Kegiatan galuh etnik karnival tahun 2022 ini disambut antusias masyarakat Ciamis. Pasalnya sudah dua tahun silam tidak ada kegiatan hiburan apapun saat hari jadi Kabupaten Ciamis karena pandemi COVID-19. Namun karena sekarang adanya pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah, kemudian sekarang juga aturannya sudah diperbolehkan jadinya wajar kalau masyarakat sangat antusias pada kegiatan ini. Ferry harapan rakyat Ciamis.